Setan Harpa Jelit 9. Benar sambil menggigit bibir menahas rasa dendamnya, si anak muda itu berseru lebih jauh, kenapa kau telah membunuhnya? Hayo jawab kau ingin tahu benar serahkan dulu harpa besi itu kepadaku untuk apa jika hari ini aku tidak mati, semua rahasia tersebut pasti akan ku beritahukan kepadamu kau, serahkan harpa besi itu kepadaku. Suara bentakannya kali ini sangat keras, sangat berwibawa dan membuat perasaan orang bergoncang keras. Tanpa sadar Wong Bun Kin melangkah ke depan dan mengangsurkan harpa besi itu kepadanya, Kui Jin Su Seng segera menyambut harpa besi itu kemudian baru menyapu sekejap wajah-wajah para jago enam partai dengan sinar mati mengerikan. Kalian jangan terlalu memaksa orang, setelah berjanji satu tahun, sampai waktunya enam jilid kitab pusaka itu pasti akan ku kembalikan kepada kalian semua, tapi bila kalian memaksa untuk turun tangan lagi, hati-hati kalau aku sampai turun tangan membunuh kalian terkejut dan ngeri perasaan jago-jago enam partai itu setelah mendengar perkataan tadi. Bun Kin, hayo kita pergi bentak Kui Jin Su Seng kemudian. Begitu kata terakhir diucapkan, dengan suatu gerakan cepat ia telah berkelebat meninggalkan tempat itu. Ong Bun Kin segera menyusulnya dari belakang, ketika jago-jago dari enam partai besar mencoba untuk menyusulnya, tiga dentingan iramahim mencabut nyawa menahan orang-orang itu untuk melanjutkan pengejarannya. Dalam waktu singkat Kui Jin Su Seng serta Ong Bun Kin sudah berada puluhan kaki jauhnya, menyusul kemudian bayangan tubuh mereka lenyap dari pandangan mata. Dalam waktu singkat Kui Jin Su Seng dan Ong Bun Kin sudah berada setengah lidari tempat semula, dikala kedua orang itu sedang melanjutkan perjalanan dengan cepat, tiba-tiba serentetan suara tertawa dingin yang menyeramkan berkumandang memecahkan keheningan. Mendengar suara tersebut, Kui Jin Su Seng segera menghentikan langkahnya dan berpaling ke arah mana berasalnya suara itu. Kui Jin Su Seng, akhirnya kita bertemu lagi suara menyeramkan itu kembali berkumandang. Kui Jin Su Seng mendengarkan kepalanya dan tertawa seram. Hahaha, betul sobat, kita memang telah berjumpa kembali, kenapa kau tidak menampilkan diri untuk saling bertemu muka Ong Bun Kin sama sekali tidak memahami apa gerangan yang telah terjadi, tapi ia dapat menduga kalau orang-orang itu pastilah musuh tangguh yang selama ini mengejar Kui Jin Su Seng. Tapi siapakah orang itu? Kenapa Kui Jin Su Seng menunjukkan perasaan takut terhadap lawannya? Kembali kedengaran orang itu tertawa dingin sambil berkata, Kui Jin Su Seng, sudah belasan tahun aku mencarimu, kau memang betul-betul mempunyai kepandayan, ternyata selama banyak tahun kau berhasil menyembunyikan dirimu serahasia mungkin, Mau apa kau sekarang apa lagi? Tentu saja membinasakan kau apapula dendam sakit hati yang terikat di antara kita berdua sudah terlalu banyak yang kau ketahui, aku tidak membunuhmu akhirnya suatu saat kau pasti akan mencariku, bukankah begitu Kui Jin Su Seng tertawa dingin? Betul jawabnya. Selama ini hanya suara pembicaraannya yang kedengaran tapi tidak nampak batang hidungnya, Ong Bun Kim tidak tahu manusia semacam apakah lawannya itu? Orang itu adalah muridmu kembali pihak lawan membentak dengan suara dingin. Betul. Putra Ong Silia tepat bagus sekali, Nah Kui Jin Su Seng. Apakah kau ada pesan terakhir yang hendakkah sampaikan tidak ada bagus sekali? Kembali kembali orang itu berseru dengan suara menyeramkan, Aku akan segera membinasakan kau lebih baik turun tanganlah secepatnya siapakah mereka tak tahan Ong Bun Kim berbisik. Asal aku tidak mampus, semua rahasia ini akan ku beritahukan kepadamu. Jawab Kui Jin Su Seng, Sekarang aku sudah tak punya waktu untuk banyak berbicara lagi diam-diam bergidik juga Ong Bun Kim menghadapi kejadian tersebut. Sementara itu Kui Jin Su Seng telah menggenggam harpa desinya, Lalu bentaknya lirih, Kau juga harus bersiap sedia, Dia pasti akan membunuh pula dirimu sekali lagi Ong Bun Kim merasakan hatinya tercekat, Dia tidak tahu siapakah lawan mereka, Dan ia pun tidak tahu kenapa Kui Jin Su Seng begitu takut menghadapinya. Sekarang ia baru tahu, Ternyata selama ini Kui Jin Su Seng tak berani munculkan diri lantaran di akwatir berjumpa muka dengan orang tersebut. Mendadak Kui Jin Su Seng membentak keras, Sobat, kenapa kau belum juga melancarkan serangan? Belum habis perkataan itu diucapkan, Tiba-tiba kedengaran bentakan keras menggelegar di udara, Serem tetan cahaya putih dengan kecepatan luar biasa menyambar ketubuh Kui Jin Su Seng. Ketika cahaya putih itu menyambar lewat, Kui Jin Su Seng segera membentak keras, Sobat, aku akan beradu jiwa denganmu cahaya putih berkelebar lewat, Tiba-tiba Kui Jin Su Seng mempergunakan harpa besinya untuk menyongsong tibanya sinar putih itu. Bayangan manusia berputar mengikuti gerakan cahaya putih itu, Mendadak serentetan jerit kesakitan berkumandang memecahkan keheningan. Tubuh Kui Jin Su Seng menjelat ke belakang dan roboh terjengkang KS atas tanah. Sementara itu cahaya putih itu kembali menyambar lewat, Terpaksa ia harus kabur lagi sejauh 7-8 kaki dari posisi semula. Kecepatan gerak dari cahaya putih itu sungguh mengerikan hati, Selama ini Ong Bun Kim tidak berhasil mengetahui dengan jelas manusia kah atau kilat kah yang menyambar-nyambar, Sebab kecepatan bergeraknya sinar putih itu sulit dilukiskan dengan kata-kata. Sinar matanya yang penuh rasa kaget dan ngeri itu dialihkan kembali ke tubuh Kui Jin Su Seng, Ternyata ia sudah tergeletak tak berkutik lagi, tampaknya cukup parah luka yang dideritanya. Ong Bun Kim merasakan denyutan nadinya bertambah cepat, tak kuasa lagi ia menjerit, suhu. Tiba-tiba suara yang dingin menyeramkan itu berkumandang kembali di sisi telinganya, Ia sudah mati Ong Bun Kim merasa dadanya seperti terkena pukulan martil yang sangat berat, Kepalanya pusing telinganya mendengung keras, nyaris tubuhnya roboh terjengkang ke tanah. Pada saat itulah, tiba-tiba suara yang dingin menyeramkan tadi kembali menggelegar. Serahkan juga selembarnya wambu cahaya putih sekali lagi berkelebat lewat, dan menyambar ke arah Ong Bun Kim. Pada saat cahaya putih itu berkelebat lewat tiba-tiba sesosok bayangan manusia bergerak ke depan dan menyongsong datangnya cahaya putih itu. Suatu bentakan yang memekikan telinga berkumandang memenuhi seluruh hangkasa, cahaya putih serta bayangan manusia itu segera saling berpisah ke belakang. Ternyata orang yang melancarkan serangan pertama kali tadi adalah kakek berambut putih yang pernah dijumpainya tadi, cuma raut wajahnya kini sudah berubah agak pucat. Cahaya putih kembali berkelebat lewat dan kabur dari situ. Selama pertarungan berlangsung, ternyata Ong Bun Kim tidak berhasil mengikuti jalannya pertarungan antara si kakek berambut putih dengan cahaya putih tadi, dia pun tidak tahu sesungguhnya siapa yang berhasil menangkan pertarungan itu. Tapi kalau dilihat dari kemampuan si kakek berambut putih yang sanggup menerima serangan dari cahaya putih itu tanpa roboh seperti halnya dengan Kui Jin Su Seng, hal ini sudah cukup mengejutkan hati, sebab dari sini semakin membuktikan bahwa ilmu silat yang dimilikinya betu-betul sudah mencapai tingkatan yang luar biasa. Kakek berambut putih itu berdiri termangu-mangu untuk sesaat lamanya, kemudian sambil memandang sekejap diri Ong Bun Kim katanya, coba tengoklah dulu gurumu, apakah dia masih hidup ataukah sudah mati. Mendengar perkataan itu dengan perasaan bergetar keras Ong Bun Kim memburu ke sisi tubuhnya lalu merobek kain cadar yang menutupi wajah Kui Jin Su Seng. Segera terlihatlah bahwa Kui Jin Su Seng adalah seorang kakek berusia lima puluh tahunan yang berwajah tampan dan gagah. Sementara itu darah segar masih saja mengucur keluar dengan derasnya, warna hitam agak menyelimuti wajahnya, tapi dia belum tewas. Suhu titik Dengan perasaan yang bergolak keras Ong Bun Kim berteriak memanggil. Tapi Kui Jin Su Seng sama sekali tak berkutik. Kakek berambut putih itu segera menghampiri kehadapan Kui Jin Su Seng, ia mengeluarkan sebutir pil dan dijejalkan ke dalam mulutnya, kemudian sambil mengerahkan tenaga dalamnya ia bantu untuk menyadarkan kembali jago tersebut. Dengan perasaan sedih Ong Bun Kim mengawasi perubahan di atas wajah Kui Jin Su Seng, kurang lebih setengah jam kemudian gurunya baru tampak bergerak dan siuman kembali dari pingsannya. Suhu sekali lagi Ong Bun Kim berteriak dengan penuh luapan emosi. Pelan-pelan Kui Jin Su Seng mengalihkan sinar matanya ke atas wajah Ong Bun Kim, sikapnya tampak pula terpengaruh oleh golakan emosi, air mata mengembang dalam kelopak matanya. Ong Bun Kim ikut merasa bersedih hati, terlepas apakah Kui Jin Su Seng telah membunuh ayahnya atau tidak, bagaimanapun juga ia telah memeliharanya selama 15 tahun dan mewariskan semua kepandaian silat yang dimilikinya kepadanya. Rasa sayang dan benci segera berkecambuk dalam hatinya membuat ia merasa makin sedih dan tersiksa. Dengar sinar mati yang redup Kui Jin Su Seng memandang sekejap wajah si kakek berambut putih itu, tiba-tiba serunya dengan terkejut, lociampual, kau kakek berambut putih itu mengangguk lirih. Kembali Kui Jin Su Seng menghela nafas panjang, katanya, Bun Kim, aku-aku merasa telah berbuat salah kepadamu. Su Hu, mengapa kau membunuh ayahku? Maukah kau memberitahukan latar belakang kejadian itu kepadaku? Pinta Ong Bun Kim dengan luapan emosi yang berkobar-kobar dengan sedihku Jin Su Seng mengangguk. Yee, aku memang seharusnya memberitahukan persoalan ini kepadamu. Sebelum aku mati, semua rahasia ini harusku beritahukan kepadamu, karena aku sendiri sudah tak sanggup menyelesaikan pekerjaan yang harusku selesaikan, kau-kau tidak akan mati. Kui Jin Su Seng mendongakan kepalanya lalu tertawa tergelak, gelak seperti orang kalap. Haa'ah pha'ah tiitik ha'ah 15 tahun sudah aku bersembunyi dan menghindarkan diri dari perjumpaan dengannya, tapi pada akhirnya aku tak dapat meloloskan diri dari tangan kejinya, siapakah dia? San Tian Jin, manusia kilat mendengar perkataan itu tiba-tiba Ong Bun Kim bergidik, bulu romanya pada bangun berdiri, secara tiba-tiba ia teringat akan sesuatu, serunya tak tahan, San Tian Jin. Dia bukankah dia adalah pembunuh dari Kiam Helak Ye U? Dari mana kau bisa tahu tiba-tiba kakek berambut putih itu menyela dari samping. Sesaat sebelum tewas Lui Tian Ji U berkata bahwa orang yang membunuh mereka bernama San waktu itu perkataannya sudah tidak jelas sehingga mungkin yang dimaksudkan adalah San, kilat, bukan San, tiga, seperti yang ku dengar maklumlah karena dua huruf kata itu hampir sama suaranya, kecuali dia, ilmu silat dari Sam Ji U Hek Hau, rasa hitam berlengan tiga, masih belum mampu untuk membinasakan mereka semua, benar kata Kui. Si Jin Suseng, yang membunuh Kiam Helak Ye U adalah San Tian Jin si manusia kilat. Dengan perasaan teramat pedih dan bingung Ong Bun Kim mengawasi wajah gurunya, lalu setelah termenung sekian lama katanya, Mengapa kau harus membunuh ayahku karena cinta-cinta tanda tanya Ye A A, benar? Karena cinta, sebab aku dengan Si Ong Hu Yun pernah terlibat dalam suatu hubungan cinta perkataan itu sangat mengejutkan hati Ong Bun Kim, sebab kenyataan tersebut benar-benar amat di luar dugaannya. Ketika Kui Jin Suseng menyasikan Ong Bun Kim memandang ke arahnya dengan wajah tertegun, ia lantas bertanya, Kau, kau tidak percaya aku tidak tahu Ye A A, kau tidak akan tahu, sebab persoalan ini justru menyeretku sehingga membunuh ayahmu, kenapa kau membunuhnya Kui Jin Suseng termenung sebentar? Lalu katanya, beginilah kejadiannya, aku dengan Si Ong Hu Yun sesungguhnya adalah sepasang kekasih yang saling cinta mencintai, persoalan ini jarang diketahui oleh orang-orang dari dunia persilatan, Waktu itu kebetulan sekali kami berpisah dalam jangka waktu yang cukup lama lantaran saling mengambek oleh sebab suatu masalah kecil. Di dalam saat perpisahan tersebut, aku mengikuti guruku berdiam di atas gunung dan belajar silat selama lima tahun lamanya, di dalam lima tahun itu, aku selalu merindukan. Kekasihku Toan Kiam Giyok Jin Si Ong Hu Yun yang kucintai itu. Bab 26-5 tahun kemudian aku pun turun gunung, tapi ketika itu Si Ong Hu Yun telah kawin dengan ayahmu. Atas peristiwa tersebut aku merasa amat bersedih hati bahkan mengalami tekanan batin selama banyak waktu, aku mulai membenci setiap persoalan yang ada di dunia ini, aku pun mulai membenci setiap manusia yang kujumpai, semenjak itulah aku mulai gemar membunuh orang. Suatu hari, aku bertemu dengan Si Ong Hu Yun. Setelah mengalami perpisahan selama lima tahun, kami berdua sama-sama merasakan bahwa cinta kami sesungguhnya begitu dalam dan terukir dalam hati kami, dari mulutnya dapat ku ketahui pula bahwa kehidupannya setelah perkawinan tidak bahagia. Seorang suami dengan dua istri memang kebanyakan tak bisa memperoleh kebahagiaan, itu bukan berarti ayahmu kurang baik kepadanya, sebaliknya karena ia selalu beranggapan bahwa cinta yang diperolehnya hanya separuh. Karena itu dalam perjumpaan tersebut kami pun melakukan hubungan suami-istri sampai beberapa kali, kemudian kami pun berpisah dengan penuh kesedihan. Setelah meninggalkan Si Ong Hu Yun, tiba-tiba muncul sebuah siasat keji dalam benaku, aku ingin membunuh ayahmu, kebetulan pada waktu itu pun aku berkenalan dengannya. Ilmu silat yang dimiliki ayahmu memang amat lihai, hak kekatnya tiada tandingan lagi di dunia waktu itu, aku pernah beradu kepandayan dengannya tapi tak pernah kulampaui jurus kedelapan. Untuk mewujudkan tekatku untuk mendapatkan Si Ong Hu Yun kembali, maka secara diam-diam kucuri kitab pusaka ilmu silat dari enam partai besar, setelah berhasil aku pun menyembunyikan diri dan mulai berlatih diri dengan tekun. Selama mengasingkan diri, setiap sepuluh hari sampai setengah bulan, Si Ong Hu Yun selalu datang mengunjungiku, kecuali bermesraan dan melakukan hubungan suami-istri. Kami tidak melakukan yang lain, tapi setiap kali setelah melakukan hubungan seks, ia pun pergi meninggalkan aku. Suatu hari tiba-tiba Si Ong Hu Yun datang mencariku, ia bertanya kenapa aku tidak berusaha untuk melenyapkan Ong Siliat dari muka bumi. Katanya setelah Ong Siliat dibunuh, maka pasti dapat hidup berdampingan terus hingga tua nanti. Tentu saja persoalan ini sudah menjadi rencanaku sejak awal, maka aku pun membeber rencanaku itu kepadanya, waktu itu ia bersedia untuk melakukan serangan lebih dulu secara diam-diam dan minta aku menetapkan waktu yang tepat untuk melaksanakan rencana itu. Pada hari yang telah ditetapkan, Si Ong Hu Yun memasukkan sejenis racun yang kuat dan tidak berbau dalam air minum ayahmu, ketika ayahmu sudah mulai keracunan, aku pun menyergapnya secara tiba-tiba dan membinasakan ayahmu. Coba kalau ayahmu tidak keracunan lebih dulu mungkin bukan lengan kiriku saja yang dibacok kutung, bahkan selembar nyawaku mungkin ikut melayang. Maka aku pun memburu kembali ke tempat tinggal kalian. Ketika itu ibu mucoa syokoh sedang berlarian keluar, aku segera menghantamnya sampai terluka, tapi ketika aku tiba dalam ruangan belakang, tiba-tiba ku jumpai suatu peristiwa lain yang sama sekali di luar dugaanku. Waktu aku masuk ke ruang dalam, dari balik kamar tiba-tiba terdengar suara Si Ong Hu Yun sedang bercakap-cakap dengan seorang pria. Terdengar pria itu berkata begini, Adik Si Ong, caramu ini memang benar-benar gitu, setelah ku izin suseng melenyapkan Ong Siliat, lantas kita pun melenyapkan dirinya, selanjutnya dalam dunia persilatan tentu akan tersiar kabar yang mengatakan bahwa Ong Siliat berhasil mebebaskan sakit hatinya sendiri. Ketika mendengar sampai di situ, api amarah yang berkobar dalam dadaku sudah tak terkendalikan, karena tanpa ku sadari ternyata Si Ong Hu Yun telah mempergunakan siasat keji untuk mencelakaiku, dalam kenyataannya ia sudah mempunyai kekasih gelap yang lain. Ketika mendengar perkataan laki-laki tadi, Si Ong Hu Yun bertanya, apakah dengan ilmu silatmu dapat membunuh ku izin suseng? Jangankan baru ku izin suseng, sekalipun Ong Siliat juga tidak kupandang sebelah mata pun kalau memang begitu, bagus sekali. Belum lagi kata-kata dari Si Ong Hu Yun habis diutarakan, tiba-tiba kedengaran suara anak kecil menangis berkumandang memecahkan kesunyian. Si Ong Hu Yun lantas bertanya, bagaimana dengan anak jadah itu apa salahnya kalau kita bereskan saja jangan, jangan dibunuh. Konon Ong Siliat mempunyai sejilid kitab pusaka yang disemunyikan dalam tubuhnya, kalau begitu kita bawa saja anak jadah itu, jika kitab pusaka itu sudah ditemukan baru kita jaga dia baik. Pada waktu itulah tiba-tiba timbul suatu ingatan dalam hatiku, aku segera memburu ke dalam kamar dan menyaksikan kau sedang menangis menjerit-jerit, tanpa banyak bicara kau ku sambar lalu ku bawa kabur dari ruangan itu. Rupanya Si Ong Hu Yun berhasil mengetahui jejakku, sambil menyusul dari belakang ia lantas membentak, Hei, mau kau bawa ke mana Ong Bun Kim dengan marah aku mendamperat, Si Ong Hu Yun, aku telah terperangkap oleh siasat kejimu, kau perempuan berhati bisa, rupanya dengan siasat satu batu membunuh dua burung kau ingin mencelakai aku dengan Ong Siliat. HMM, ingat saja. Suatu hari aku pun akan membunuh kau. Ketika aku memburu keluar ruangan, tiba-tiba seseorang telah membentak keras. Saudara, meskipun kau telah mengetahui rencanaku, tapi jangan harap bisa lolos dari cengkramanku bayangan putih berkelebat lewat, Seorang laki-laki berusia 30 tahunan sudah menghadang jalan pergiku, tak usah ditanya lagi orang itu bukan lain adalah kekasih gelap kedua dari Si Ong Hu Yun yang ia menyebut diri sendiri sebagai Santian Jin, si manusia kilat. Maka kami pun terlibat dalam suatu pertarungan sengit, tapi ilmu silat orang itu sungguh mengejutkan hati, Dalam tiga gebrakan saja aku sudah termakan oleh sebuah pukulannya. Ketika itu aku cukup menyadari bahwa kalau tidak kabur lagi, nyawaku pasti akan ludas seketika itu jua, Maka secara dekat kulancarkan tiga buah serangan berantai yang paling dasyat lalu melejit dan kabur dari situ. Ternyata mereka tak mau lepaskan aku dengan begitu saja, kejar mengejar berlangsung seru, Ketika sampai di tepi sebuah jurang maka sambil menggigit bibir aku pun terjun ke bawah. Ketika mencapai tanah, sekali lagi aku menahan tanah dengan tangan kiriku karena tangan kiriku sudah terluka, Sekalipun kutung toh nyawa kita berdua berhasil diselamatkan. Tapi dengan begitu aku pun berhasil lolos dengan selamat, Maka aku pun membawa kau menuju tebing Kui Onggan, disana ku ariskan semua ilmu silatku. Rasanya cerita selanjutnya dapat kau ketahui sendiri bukan ketika berbicara sampai di situ, Keadaan Kui Jin Suseng sudah amat payah, nafasnya amat lirih dan jiwanya makin terancam. Saking pedihnya air matu jatuh bercucuran membasai wajah Hong Bun Kim, Tanyanya, jadi kalau begitu kematian ayahku di tanganmu sebetulnya sama sekali tak ada hubungannya dengan Mokui Kiam Jiu itu ku wancu dari H.O.U.K.W.T.I.T.I. Yee-aa, sama sekali tak ada hubungannya, kami belum pernah saling berjumpa muka, Kini enam jilid kitab pusaka dari enam partai besar itu berada di mana Kui Jin Suseng menghembuskan nafas panjang, Setelah berhenti sebentar katanya, setelah ku bawa kau menuju ke Kui Onggan, Diam-diam ku balik kembali ke tempat tinggalku semula, Ternyata keenam jilid kitab pusaka itu sudah dibawa kabur oleh si Yauhwi Un serta manusia kilat, Sedang ia sendiri pun pergi entah kemana, Aku lantas bersumpah akan mendidik kau menjadi seorang jago yang lihai dalam dunia persilatan, Agar kau dapat membalaskan dendam atas kematian ayahmu. Hingga tujuh, delapan tahun kemudian aku baru muncul sekali dalam dunia persilatan, Ku kunjungi lembah Sin Likok untuk mencari si Yauhwi Un, Tapi ilmu silatku masih bukan tandingannya. Demi terwujudnya cita-citaku untuk membalas dendam, Akhirnya teringat oleh ku akan metu uang kematian, Sebab metu uang kematian mungkin bisa menunjukkan tempat persembunyian si Ong Mo Chi, Kata orang asal metu uang kematian bisa ditemukan mungkin saja bisa mendapatkan pula serangkaian ilmu silat tinggi. Ketika kau sudah tamat belajar, Aku pun suruh kau pergi mencari tujuhang pocu, Sebab bila kau memperkenalkan diri sebagai Ong Siliat, Dia akan menceritakan kejadian ini kepadamu. Sedang aku untuk sementara waktu tak ingin berjumpa dulu denganmu, Bila iblis cantik pembawa maut telah kutemukan dan dendamku sudah terbalaskan, Aku baru akan munculkan diri di hadapanmu untuk menebus dosa. Ong Mo Chi menggigit bibir menahan diri, Dalam kesedihan yang tak terhingga ditatapnya Kui Jin Su Seng dengan termangu-mangu, Lama sekali ia membungkam dalam seribu bahasa. Kedengaran Kui Jin Su Seng berkata lagi, Kini semua duduknya persoalan telah kau fahami, Tugas membalas dendam pun terpaksa harus kuserahkan kembali ke atas bahumu. Kalau memang begitu, Bolehkah aku mengajukan sebuah pertanyaan lagi? Katakan-katakanlah ayahku masih mempunyai seorang sahabat yang bernama Hiat Heki Hektitik. Apakah kau tahu? Yeaa, aku tahu kau pernah berjumpa dengannya. Belum sekarang dia berada di mana konon sudah jauh pergi ke Lem Hei. Hingga kini tiada kabar berita tentangnya. Apakah kau juga tahu kalau aku mempunyai sebuah liong beis? Yeaa, aku tahu. Waktu itu ayahmu pernah memberitahukan persoalan tersebut kepadaku, Katanya sebuah hang beis yang melukiskan burung Hong, Ia hadiahkan untuk seorang sahabat karibnya, Dia pun bilang barang siapa mengenakan hang beis tersebut, Dia adalah istrimu. Kenapa ibuku tak pernah memberitahukan persoalan ini kepadaku? Soal itu aku kurang begitu tahu dengan berat hati dan sedih Hong Bunkin menganggukan kepalanya, Mungkin saja menjelang kematiannya ibunya hendak memberitahukan persoalan itu, Sayang ia sudah tak sanggup buka suara lagi, Terdengar Kui Jin Suseng kembali berkata, Seandainya aku tidak mendengar kalau kau sudah terkena pedang beracun liuyap kiam dari mokui kiam jenuh hingga nyawamu berada di ambang kematian. Aku pun tak akan munculkan diri. Nah, apakah kau menghendaki matu uang kematian itu? Benar Kui Jin Suseng segera merogoh ke dalam sakunya dan mengeluarkan dua biji matu uang kematian yang mana lantas diserahkan kepada Hong Bunkin. Dalam pada itu paras muka Kui Jin Suseng makin lama semakin menghitam dan keadaannya makin lemah. Dalam keadaan demikian Hong Bunkin betul-betul tidak tahu bagaimana sikapnya terhadap gurunya itu, Dia tak tahu haruskah merasa dendam ataukah merasa berhutang budi. Kui Jin Suseng kembali menghembuskan napas panjang, katanya. Bersedia-bersediakah kau untuk-untuk melakukan suatu-suatu pekerjaan bagiku? Tanda-tanya katakanlah bantu, bantulah aku untuk menemukan kembali ke enam jilid kikita pusaka milik enam partitik partai besar. Aku pasti akan melakukannya untukmu, aku pasti akan merampasnya kembali dan dikembalikan kepada enam partai besar. Kaya kalau begitu, bah, baik sekali nafasnya amat memburu hingga agak tersengal, terusnya agak terputus-putus. Ber, bersediakah kau untuk memaafkan aku? Tanda-tanya aku bersedia memaafkanmu sekulung senyuman sehingga menghiasi ujung bibir Kui Jin Suseng, tapi senyuman itu hanya berlangsung dalam waktu singkat sebab kepalanya tiba-tiba terkulai dan Kui Jin Suseng yang termahur namanya di mana-mana ini pun menghembuskan napasnya yang penghabisan. Memandang jenazah gurunya yang memujur di depan mata, tidak tahan dua titik air mata jatuh berlinang membasai pipi pemuda itu, sekalipun ia telah melakukan suatu perbuatan yang tak bisa diampuni, tapi bagaimanapun juga dia mempunyai budi kebaikan kepadanya. Cinta dan dendam sudah seharusnya dihapus mengikuti kematian yang menjelang padanya, oleh karena itu dia pun memaafkan kesalahannya. Memandang jenazah Kui Jin Suseng yang hitam seperti arang, kakek berambut putih yang selama ini hanya berdiam diri itu menghela napas panjang lalu katanya. Hidup sebagai seorang manusia, sungguh amat sulit untuk memberdakan mana yang buruk dan mana yang baik. Benar Gumamong Bun, Kim Pula, sebagai seorang manusia, memang sulit untuk memberdakan mana yang baik dan mana yang buruk. Loh Chiam Pual, terima kasih banyak atas budi pertolonganmu tadi. Itu tidak terhitung seberapa baru selesai kakek berambut putih itu berbicara, tiba-tiba kedengaran suara langkah yanusia berkumandang memecahkan kesunyian. Ketika Ong Bun Kim coba berpaling, terlihatlah dua orang dayang berbaju biru sedang berjalan menghampiri ke arahnya. Ong Bun Kim agak tertegun, dengan cepat ia menarik kembali sinar matanya dan dialihkan ke atas jenazah Kui Jin Su Seng, kemudian dibopongnya jenazah itu untuk berlalu dari situ. Mendadak dua orang dayang berbaju biru. Itu menghadang jalan perginya. Menyaksikan perbuatan mereka itu paras muka Ong Bun Kim berubah hebat, Segera bentaknya, mau apa kalian apakah kau beruama Ong Bun Kim Tariada yang berbaju biru yang ada di sebelah kiri? Benar Syo Chia kami ingin bertemu dengan kau Ong Bun Kim tertegun oleh ucapan tersebut. Segera serunya, aku tak pernah kenal dengan Syo Chia kalian, mau apa dia mengundangku untuk berjumpa? Tentang soal ini, kau akan mengetahui dengan sendirinya setelah berjumpa nanti paras muka Ong Bun Kim agak berubah. Siapakah nona kalian itu tegurnya? Asal kau telah berjumpa dengannya, nanti toh akan kau ketahui sendiri sebelum kalian menerangkan siapakah nona kalian, jangan harap aku akan mengikuti kalian. Akhirnya dayang berbaju biru yang ada di sebelah kanan itu menjawab sejujurnya, nona kami adalah Gin Loset, iblis perempuan berbaju perak, dari pekumpulan Huimopang, iblis terbang Ong Bun Kim merasa asing dengan nama orang itu, ia agak tertegun dibuatnya, sedang kakek berambut putih yang ada di belakangnya agak berubah muka, ditatapnya sekejap kedua orang dayang berbaju biru itu dengan pandangan nucari. Ong Bun Kim segera tertawa dingin, katanya. Tapi aku tidak merasa kenal dengan nona kalian, aku tak ingin pergi ke sana. Tidak, bagaimanapun jua, kau harus pergi menjumpainya. Kontan saja Ong Bun Kim tertawa dingin. Apakah nona berdua hendak memaksaku dengan kekerasan ejeknya? Setiap orang yang diundang nona kami belum pernah ada yang berani menolak undangannya, apalagi tak mau pergi menemuinya tapi kalau aku tak mau ikut, lantas kalian mau apa? Kembali Ong Bun Kim mengejek. Saudara, ku anjurkan kepadamu lebih baik. Jangan menolak arak kehormatan dengan memilih arak hukuman. Ong Bun Kim tertawa dingin, mendadak terdengar ujung baju tersampok angin, kembali ada puluhan sosok bayangan manusia melayang datang dari kejauhan. Mereka segera membentuk barisan dan menghadang semua jalan mundur dari tempat itu, karena mereka tak lain adalah anak murid dari enam partai besar paras muka Ong Bun Kim berubah hebat. Pendeta tua yang menjadi pemimpin rombongan itu melirik ke arah Ong Bun Kim sekejap, lalu sinar matanya dialihkan kembali ke atas jenazah Kui Jin Suseng, tampaknya ia merasa terkejut dan sedikit tercengang, hingga tanpa sadar serunya, suhumu telah mati betul jawab Ong Bun Kim dingin. Dimanakah ke enam jilid kitab pusaka kami kalian tak usah khawatir, jengek Ong Bun Kim dingin, asal aku Ong Bun Kim tidak mati, dalam waktu setahun ke enam jilid kitab pusaka dari enam partai besar pasti akan ku kembalikan seorang imam tua yang berada di barisan depan dan segera mendengus dingin, katanya ketus, lantas, bagaimana pula pertanggungan jawab saudara atas puluhan lembar nyawa anggota enam partai besar kami yang tewas di tanganmu paras muka Ong Bun Kim berubah hebat. Kalau begitu kalian datang mencari balas denganku serunya lantang. Kami cuma berharap agar si cu bersedia mengembalikan ke enam jilid kitab pusaka itu kepada kami. Bab 27 tadi kan sudah ku katakan bahwa pada suatu hari kitab-kitab tersebut pasti akan ku serahkan kembali kepada kalian enam partai besar kami minta kitab itu detik ini juga kalau aku tak sanggup menyerahkannya, maka kalian hendak menggunakan kekerasan benar. Kalau begitu coba saja untuk memperaktekan kelihayan kalian imam tua yang berada di barisan depan itu segera menggerakan pedang di tangannya, dengan jurus Hang Xia Jian Im, angin membuyarkan sisa awan, langsung menerjang tubuh Ong Bun Kim, sungguh cepat gerakan serangan tadi. Pada saat yang bersamaan, sesosok bayangan biru berkelebat lewat diiringi bentakan nyaring, pingin mampus. Ternyata dia adalah dayang berbaju biru yang ada di sebelah kanan, secepat kilat tubuhnya menerjang ke depan, seketika itu juga serangan pedang dari imam tua itu terbendung oleh ancamannya. Terkesiap juga Ong Bun Kim setelah menyaksikan kehebatan dayang baju biru itu. Kalau kalian berani turun tangan lagi, jangan salahkan kalau ku cabut nyawamu demikian dayang baju biru itu mengancam. Paras muka pendepta tua itu agak berubah, dia pun menghardik, Li Sichu, siapakah kau dayang dari Gin Loset? Perkumpulan Huimopang apa? Perkumpulan Huimopang hampir dengan suara yang sama kerasnya semua jago dari enam partai besar berteriak kaget, sekilas rasa kaget dan tercekat segera menyelimuti seluruh wajahnya. Dari sini dapatlah diketahui bahwa perkumpulan Huimopang bukanlah suatu perkumpulan biasa. Betul sahut dayang berbaju biru itu dengan dingin, Ong Bun Kim adalah orang yang telah diundang oleh pangcu perkumpulan kami, jika kalian berani menyinggung seujung rambutnya saja, segera akan ku jagal kalian semua, kalau tidak percaya boleh saja untuk mencobanya. Untuk sementara waktu semua jago dari enam partai besar tak berani berkutik, mereka dibuat tertegun oleh kejadian tersebut. Seorang dayang baju biru yang lain segera berkata pula kepada Ong Bun Kim dengan suara dingin, hayo berangkat saudara sayang aku tidak mempunyai waktu untuk memenuhi harapanmu itu jawab Ong Bun Kim dengan paras muka agak berubah. Jadi kau enggan pergi tepat sekali, aku memang enggan pergi baru selesai Ong Bun Kim menjawab, tiba-tiba terdengar bentakan keras menggelegar di angkasa, menyusul pendekta tua itu berseru, perkumpulan Hui Mopang dapat membuat orang lain dijuri, tapi jangan harap bisa menakutkan kami enam partai besar. Belum habis perkataan itu, ia sudah maju ke depan dan menerjang tubuh Ong Bun Kim. Ketika pendekta tua itu melejit ke udara sambil melancarkan terkaman, dayang berbaju biru itu segera membentak keras, HMM tanda seru. Rupanya kau sudah bosan hidup secepat sambaran petiria menyongsong datangnya tubuh rukan itu, sebuah pukulan dasyat dilepaskan pula ke depan. Bayangan manusia saling menyambar, puluhan sosok bayangan manusia secara bersamaan meluncur pula ke depan menyerang Ong Bun Kim. Dayang berbaju biru lainnya membentak pula dengan suara nyaring, tubuhnya ikut minerkam ke depan. Jeritan-jeritan ngeri yang menyayatkan hati seketika memecahkan keheningan malam, keadaan kian lama kian bertambah seram. Pada saat itulah, dengan tangan kirinya menjepit tubuh Ong Bun Kim, tiba-tiba kakek berambut putih itu berseru, hayo berangkat. Tanda petik. Tubuhnya melejit ke udara, seperti seekor kelelawar hijau, ia melayang ke udara dan kabur dari itu. Sungguh cepat gerakan melayang dari kakek berambut putih itu, boleh digelang melebih kecepatan dari sambaran kilat, hanya dalam beberapa kali lompatan saja tubuhnya sudah berada puluhan kaki dari tempat semulala kabur terus menuju ke arah sebuah bukit yang tinggi, satu li kemudian dia baru menghentikan larinya dan menurunkan tubuh Ong Bun Kim dari dukungan. Dengan termangu-mangu Ong Bun Kim mengawasi sekejap kakek berambut putih itu, lalu katanya, Lo Ciam Pual, banyak terima kasih atas bantuanmu, sekali lagi kau telah menyelamatkan jiwamu, cuma urusan setele kenapa musti kau risokan. Kata terima kasih lebih baik tak usah disinggung kembali Lo Ciam Pual, sesungguhnya apakah yang disebut hui mopang itu? Organisasi macam apakah dia selapis rasa murung menyelimuti wajah kakek berambut putih itu? Jawabnya sesudah termenung sejenak, organisasi macam apakah sesungguhnya hui mopang itu? Hingga kini tidak diketahui oleh siapapun, cuma ia sudah muncul selama beberapa bulan dalam dunia persilatan, menurut apa yang ku ketahui, hui mopang bukan didirikan dalam dunia persilatan di daratan Tionggoan kita, melainkan datangnya dari suatu tempat lain, siapa pangcunya tidak diketahui orang, bagaimana raut wajahnya juga tak pernah dijumpai orang, tapi katanya ilmu silat yang dimilikinya luar biasa lihainya sehingga boleh dibilang. Belum pernah ada orang yang mampu menerima tiga jurus serangannya, beberapa bulan berselang, hui mopang telah menciptakan beberapa kejadian berdarah dalam dunia persilatan, seperti misalnya perkumpulan Ching Ihpang, Baju Hijau, Lui Hangkau, perkumpulan Angin Gelede, lantaran mereka menolak untuk menggabungkan diri dengan organisasinya, maka akibatnya semua anggota perkumpulan mereka dibantai oleh orang-orang hui mopang hingga ludas, seorang pun tak ada yang berhasil lolos dengan selamat menggigil sekujur tubuh Ong Bun Kim. Setelah mendengar perkataan itu, serunya tertahan. Oh oh oh, kiranya sudah berlangsung peristiwa berdarah yang demikian mengerikan benar. Kakek berambut putih itu kembali manggut-manggut, malahan ada beberapa orang jago silat kelas satu dari dunia persilatan, seperti misalnya Tiong Chiu Siang Kiam, sepasang pedang, dari Tiong Chiu, Giyok Bin Khoai Hek, tamu aneh berwajah Pualam, dan Ngo Gak Sinkai, pengemis satu dari Panca Bukit, sekalian telah tewas pula di tangan mereka. Oh 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 oh, sungguh mengerikan perbuatan mereka itu bisik Ong Bun Kim dengan perasaan bergidik. Oleh karena itulah banyak sekali jadagwa lihai dari adunia persilatan yang dewasa ini terpaksa menggabungkan diri dengan mereka. Tapi, ada persoalan apa ia datang mencariku apa lagi? Sudah barang tentu ia hendak menarikmu agar bergabung dengan organisasinya. Kontan saja Ong Bun Kim tertawa dingin. Heeh titik heeh titik heeh sayang sekali ia salah perhitungan, sebab aku Ong Bun Kim bukanlah manusia semacam itu kakek berambut putih itu kembali manggut-manggut, katanya. Kecuali perkumpulan Hui Mopang yang kemunculannya dalam dunia persilatan telah menggemparkan seluruh dunia persilatan, aku dengar sebuah perguruan lain yang hanya ku dengar namanya tapi tak ku jumpai anggota perguruannya yang telah muncul juga dalam dunia persilatan. Perguruan apakah itu Yeuleng Jen manusia tanpa sukma betul? Manusia tanpa sukma ini sudah pernah muncul beberapa kali dalam dunia persilatan, dia pun telah menciptakan beberapa peristiwa berdarah yang mengerikan, tapi tak seorang manusia pun yang mengetahui bahwa musuhnya sesungguhnya seorang manusia ataukah sesosok sukma gentayangan belaka Ong Bun Kim menarik napas dingin, sekali lagi tubuhnya menggigil keras. Kakek berambut putih itu menghela napas panjang, kembali ia berbisik dengan murung, aaai beberapa organisasi misterius mulai menteror dunia persilatan kita, tampaknya suatu badai pembunuhan yang mengerikan segera akan menjelang tiba Ong Bun Kim tertegun sepian lamanya tanpa mengetahui apa yang mesti dilakukan, lama sekali, ia baru berkata, bolahkah bo ampu mengetahui nama besar dari loci ampu kakek berambut putih itu gelengkan kepalanya berulang kali. Tidak perlu tahu, ketika ku sambut sebuah pukulan dari si manusia kilat tadi, lukaku sampai sekarang masih belum sembuh apa. Loci ampu wal, kau kau telah terluka, seru Ong Bun Kim sangat terkejut. Betul, aku sudah terluka, hanya saja secara paksa ku tekan luka itu di dalam tubuh sehingga tidak kambuh, jika luka itu tidak segera kuodati maka akibatannya selembar jipwaku juga akan ikut melayang, oleh karena itu aku harus segera meninggalkan tempat ini silahkan loci ampu kakek berambut putih itu manggut-manggut, ia lantas melejit ke udara dan berlalu dari situ. Sepeninggal kakek berambut putih tadi, Ong Bun Kim mengebumikan jenazah Kui Jin Suseng di situ, di depan kuburan ia bersembah yang lama sekali, lalu dengan termangu-mangu dia baru mengeluarkan seluruh netu uang kematian yang diperolehnya itu. Bentuk dari keenam buah netu uang itu ternyata berbeda antara yang satu dengan lainnya, tapi bila digabungkan menjadi satu secara berurutan, maka terbacalah beberapa buah huruf kata yang berbunyi demikian, Tian San Buenya Hang Xia, membaca tulisan tersebut, Ong Bun Kim menjadi tertegun dan untuk sesaat lamanya dia hanya berdiri termangu seperti orang bodoh. Kemungkinan besar di atas bukit Tian San tebing BWN ya kota Hang Xia itulah si Ong Mo Chi, iblis cantik pembawa maut, disekap orang. Oh hatian! Padahal ia hanya mempunyai kesempatan hidup selama tiga hari lagi, bagaimana mungkin dalam tiga hari yang amat singkat itu dia dapat mencapai bukit Tian San? Dari sana menuju ke bukit Tian San, paling tidak juga membutuhkan waktu di atas sepuluh hari, padahal kekatnya suatu hal yang mustahil untuk mencapai bukit tersebut dalam tiga hari yang singkat. Kehidupannya kembali dari harapan terjatuh ke dalam keputus asaan, ia merasa saat kematian baginya sudah makin mendekat. Memandang ke enam biji matu uang kematian tersebut, untuk sesaat lamanya ia hanya berdiri dengan sedih. Yee aaa, kehidupannya sudah tiada harapan lagi, api yang bisa ia lakukan sekarang hanya menunggu tibanya saat kematian, kecuali itu ia sama sekali tiada harapan lainnya. Tiba-tiba, dikala Ong Bun Kim sedang berdiri termangu dengan perasaan amat sedih, dari belakang tubuhnya kedengaran seseorang memanggil, Ong Sao Hiap mendengar perkataan tersebut Ong Bun Kim merasakan tubuhnya bergetar keras, ia berpaling ke belakang, dilihatnya Lan Shok Ling yang telah menyaru sebagai gurunya Kui Jin Su Seng telah berdiri kurang lebih satu tombak di belakangnya. Paras muka Lan Shok Ling yang diliputi kemurungan dan kesedihan membuat jantung Ong Bun Kim berdebar sangat keras. Seandainya bukan lantaran dia, kemungkinan besar Kui Jin Su Seng tak akan munculkan diri dan titik dia pun kemungkinan besar masih belum mengetahui sebab terbunuhnya ayah dan ibunya. Terhadap dirinya, kecuali Lan Shok Ling menaruh perasaan simpatik dan memperhatikan, dia pun menaruh cinta kepadanya. Sekalipun dia sendiri tidak mencintainya, tapi seseorang yang dicintai adalah suatu kejadian yang membahagiakan sekarang, ia baru dapat merasakan betapa berharganya cinta. Dengan wajah yang murung, sedih dan layu ia tertawa lirih. Lan Shok Ling memandang sekejap kuburan dari Kui Jin Su Seng, kemudian dengan sedih bisiknya, Ia sudah tiada yaa, benar akulah yaok telah mencelakai jiwanya. Tidak Ong Shao Hiap, aku-aku merasa amal bersalah kepadanya. Ketika berbicara sampai di situ, tak bisa dicegah lagi air matanya jatuh berlinang membasahi pipinya. Ong Bun Kim sendiri pun merasa amat sedih, ia menjawab, Aku tidak menyalahkanmu lagi pula sepantasnya kalau ku berterima kasih kepadamu, seandainya kau tidak mencatut namanya dan menyarul sebagai dia, sampai sekarang dia tak akan munculkan diri kau tidak menyalahkan aku bisik seng nona dengan sedih tapi lebih lega perasaannya. Tentu saja tidak O-O-O. Ong Shao Hiap dengan sedih ia memanggil nama si anak muda itu, lalu tidak tahan lagi ia menjatuhkah diri ke dalam pelukannya dan menangis terseduh-seduh. Ia sendiri pun tak tahu, luapan emosinya itu karena rasa terima kasihnya ataukah karena ia sudah menaruh bibit cinta kepadanya. Ong Bun Kim membalas pelukannya dan membelai rambutnya yang hitam dengan sedih, ia merasa dalam alam kehidupan yang serba susah dan tersiksa ini, orang yang dicintainya adalah orang yang paling berbahagia. Lama, lama sekali, ia baru mendongakan kepalanya dan memandang wajah Ong Bun Kim, mukanya yang basah oleh air mata menambah daya persona gadis itu. Lama-kelamaan Ong Bun Kim tidak tahan juga, dirangkulnya gadis itu dengan mesra lalu diciumnya bibir yang mungil dan merah merekah itu dengan lembut. Kejadian diri luar dugaan ini disambut kaget oleh si nona, tiba-tiba saja tubuhnya menggigil keras. Keadaannya waktu itu persis seperti keadaan dari gadis manapun di dunia ini ketika untuk pertama kalinya dicium warang, tubuh yang menggigil menunjukkan luapan rasa. Gembira dan senang yang mencekam perasaannya waktu itu. Ciuman, membuat ia merasa amat puas. Ciuman, membuat mereka melupakan semua kebusukan dan kejelekan yang ada di dunia ini. Lama-lama kemudian, mereka baru melepaskan diri dari rangkulan. Dengan sedih gadis itu bertanya, cintakah kau kepada Ku Ong Bun Kim? Memandangnya dengan tatapan kosong, agaknya belum pernah ia mempertimbangkan persoalan ini cintakah? Atau tidak mencintainya? Yee, sebelum perkenalan belum pernah ia jumpai gadis itu satu-satunya orang yang dicintai hanya seorang gadis yang bernama Bunga Iblis dari neraka. Sekarang, apa yang mesti ia jawab? Ia tak tahu bagaimana caranya mengatasi persoalan itu. Sekalipun ia mencintainya, ia percaya cintanya kepada gadis itu sudah tidak sempurna lagi. Maka sambil tertawa getir ucapnya, aku-aku tidak tahu apa. Kau tidak tahu kalau ciuman sebagai perlambang cinta, aku telah mencintaimu. Kalau begitu kau mencintai aku, tanya Lan Syokling dengan wajah yang amat sedih. Benar. Dengan sedilan Syokling membandang sekejap D.K.R. Hongbuna Kim, bibirnya bergetar seperti hendak mengucapkan sesuatu, tapi akhirnya ia batalkan niatnya itu, ia merasa sekalipun ada berjuta-juta perkataan yang ingin diucapkan, tapi dia tak tahu dari manakah dia harus mulai dengan pembicaraannya. Tiba-tiba Hongbun Kim seperti teringat akan sesuatu, dia lantas bertanya dengan suara keras, Nonalan, apakah kau mencintai diriku YAA, aku cinta padamu bersediakah kau melakukan suatu pekerjaan bagiku? Aku bersedia, apa yang kau inginkan? Katakanlah dengan cepat kepadaku, kawinlah dengan aku apa tanpa sadar Lan Syokling menjerit tertahan, lalu dia mundur dua-tiga langkah dengan tindakan lebar, ucapan dari Hongbun Kim itu benar-benar berada di luar dugaannya, hal mana membuat hatinya merasa amat terperanjat. Kawin dengan kau bisiknya dengan suara gemetar. Betul dengan perasaan tertegun dan sedikit di luar dugaan gadis itu memandang wajah Hongbun Kim tanpa berkedip, seakan-akan ia sedang bertanya kepadanya. Kenapa ketik tahukah kau bahwa aku sudah hampir mati demikian? Hongbun Kim berkata lagi. Kau sudah pernah memberitahukan soal ini kepadaku. Aku masih ada kesempatan hidup selama tiga hari, maka aku minta agar kau bersedia kawin denganku. Kenapa? Sebab aku sangat berharap aku mempunyai seorang keturunan yang bisa membalaskan dendam bagi sakit hatiku setelah menghela nafas panjang. Pemuda itu kembali berkata, Aku tahu bahwa permintaanku ini adalah suatu permintaan yang mau menang sendiri dan tidak pakai aturan, tapi aku tak bisa tidak harus berbuat begini, seandainya kau bersedia mengorbankan diri demiku, sekalipun aku sudah berada di alam baka, aku tetap akan merasa sangat berterima kasih kepadamu. Bukankah kau telah berhasil mendapatkan mata uang kematian? Tanya Lan Shokling sesudah termenung sebentar. Benar. Kalau begitu, kau tak akan mati aku sudah tiada waktu sepanjang itu lagi untuk berangkat ke tempat yang dimaksudkan. Dimanakah letak tempat itu Bukitian Santian San Lan Shokling membelalakan sepasang matanya lebar-lebar, kemudian dengan sedih ia menghela nafas panjang. Ya, kau-kau memang tiada cukup waktu untuk mencapai tempat tersebut, paling tidak kau membutuhkan waktu selama 10 hari untuk mencapai Bukitian San dari tempat ini. Oleh sebab itulah aku harus kawin denganmu, kata Ong Bun Kim dengan sedih, aku tahu peristiwa ini mungkin merupakan suatu peristiwa yang keji bagimu, tapi aku mohon kepadamu agar kau bersedia mengawalkan permintaanku ini, bersediakah kau memenuhi keinginanku ini? Bersediakah kau tanda seru aku? Bila kau merasa keberatan, aku tidak akan memaksamu, katakan saja berterus terang engkohong, aku mengawalkan permintaanmu itu kembali. Jawaban tersebut membuat Ong Bun Kim tertegun, suatu jawaban yang sama sekali di luar dugaan. Dengan luapan perasaan terima kasih yang tak terhingga Ong Bun Kim segera berseru, kau benar-benar telah mengawalkan permintaanku. Lan Syokling amat sedih, air matanya jatuh berlinang membasai pipinya, ia menubruk ke dalam pelukan Ong Bun Kim, kemudian menangis terseduh-seduh. Aku bersedia, aku aku bersedia melakukan pekerjaan apapun untukmu. Sekali lagi Ong Bun Kim merasa amat terharu dan berterima kasih, tanpa terasa titik air matanya jatuh bercucuran membasai pipinya. Yee, kejadian ini memang merupakan suatu peristiwa yang cukup mengharukan, bukan suatu hal yang lumrah seorang gadis bersedia mengorbankan semua kebahagiaan hidupnya demi orang lain. Dengan penuh kasih sayang dibelainya gadis itu, sementara titik air matah tanpa terasa jatuh menetes membasai pipinya. Lama, lama sekali, dia baru berkata, mari kita pergi kemana mencari suatu tempat yang rom tantis, kita harkus hidup secara baik-baik dan gembira selama tiga hari ini. Seandainya aku tak dapat memberikan anak untuk muta nyalan syokling penuh rasa khawatir. Bab 28 Semoga Tian melimpahkan rahmat dan hidayatnya untuk diri kita berdua, jawab pemuda itu lirih. Kalau begitu mari kita pergi om bun kin mengambil harpa besinya yang tergeletak di tanah, merangkul gadis itu dan pelan-pelan berlalu dari situ. Ia tidak memperdulikan kemana mereka akan pergi, mereka pergi tanpa tujuan, mereka pun tak tahu kemana harus tinggal. Tak jauh di depan sana terdapat sebuah gua karang yang besar, sambil merangkul gadis itu ia masuk ke dalamnya. Gua karang itu sangat besar, dalam lagi, om bun kin berpaling dan memandang gadis itu sekejap, lalu karanya, adik lan, bersediakah kau tinggal bersamaku selama tiga hari di sini? Tanda tanya aku bersedia titik. Tanda petik. Aku sangat berterima kasih kepadamu, sekalipun berada di alam bakat titik. Sudahlah engkohong, jangan kau bicarakan lagi kata-kata semacam itu, ia menciumnya, ciuman tersebut pertanda dari permulaan suatu kematian. Malam semakin sepi, udara makin gelap gulita. Di tengah keheningan malam yang panjang dan sepi, di tengah suasana yang hening dan penuh kemurungan, ia telah mempersembahkan kesuciannya untuk pemuda yang ia cintai, sedang yang tersisa hanya kenangan yang penuh dengan penderitaan. Ketika mereka telah menyelesaikan hubungan suami-istri, gadis itu pun menangis. Seperti pula gadis-gadis lain yang baru kehilangan perawannya, ia menangis sedih, isak tangisnya membuat orang merasa terharu dan ikut beribah hati. Mendadak titik. Di kalalan Syokling sedang menangis dengan sedihnya, dari luar gua berkumandang suara langkah manusia, menyusul kemudian seorang gadis mementak keras, siapa yang berada dalam gua Ong Bukim dan Lan Syokling sama-sama merasa terperanjat. Sebelum mereka melakukan suatu tindakan, bayangan manusia telah berkelebat lewat, seorang gadis berbaju merah tau-tau sudah melayang masuk dan berdiri di hadapan mereka. Padahal waktu itu pakaian Lan Syokling masih acak-acakan tidak keruan, noda darah masih membekas di atas lantai, tentu saja terhadap kemunculan si nona berbaju. Merah yang sangat tiba-tiba itu mereka berdua sama-sama merasa tertegun. Gadis berbiju merah itu mempunyai raut wajah yang cantik jelita, dengan biji matanya yang jeli ia menyapu sekejap sekeliling tempat itu, lalu dengan paras muka berubah hebat bentaknya, bajingan cabulongbun kin terkesiap, ia berdiri melongo. Lan Syokling terparanjat pula, saking kagetnya dia pun tak mampu berkata apa-apa. Terdengar gadis berbaju merah itu kembali membentak marah, bajingan cabul, berani betul menggagai gadis di tempat ini, kubunuh kau. Titik dua tubuhnya menerjang maju ke depan, begitu tiba di hadapan Ong, bunkim pergelangan tangannya segera diayunkan ke depan dan melancarkan sebuah pukulan dasyat. Sungguh cepat gerakan tubuhnya, membuat orang bukan saja kaget pun merasa kagum. Tahan, Lan Syokling segera berteriak keras. Mendengar bentakan itu, tanpa sadar si nona berbaju merah itu menghentikan gerakan tabuhnya dan memandang ke arah Lan Syokliak dengan wajah tertegun, tampaknya ia merasa tidak habis mengerti dengan kejadian yang sedang berlangsung di hadapan matanya. Dia, dia bukan penjahat cabul kata Lan Syokling kemudian dengan nada sedih. Sesungguhnya apa yang telah terjadi aku bersedia untuk, untuk tidur dengannya. Kau bersedia yaa, benar kalau memang bersedia. Mengapa kau musti menangis? Aku, oleh pertanyaan itu Lan Syokling dibikin terdategun, gelagapaan dan tak mampu menjawab. Tampaknya gadis berbaju merah itu belum pernah merasakan bagaimana perasaan seorang gadis bila selaput darahnya direnggut orang. Kalau tidak, tak mungkin dia akan mengajukan pertanyaan seperti itu. Nona, kalau tak ada urusan lagi di tempat ini, aku harapkah segera pergi tinggalkan tempat ini kata Ong Bun Kim kemudian dengan suara dingin. Sinona berbaju merah itu memandang Ong Bun Kim ini sekejap, tiba-tiba ia beranjak dan maju beberapa langkah lagi ke depan, tapi secara mendadak ia menghentikan kembali langkah kakinya. Tentu saja kejadian itu sangat mencengangkan Ong Bun Kim maupun Lan Syokling. Aku lihat, tampaknya saudara menderita luka yang cukup parah kata gadis berbaju merah lagi. Benar, dari mana kau bisa tahu seru Ong Bun Kim dengan perasaan hati yang tercekat. Menurut penglihatanku, umurmu tinggal empat hari lagi, benar bukan betul jawab si anak muda itu pelan meski sekujur badannya telah menggigil karena ngeri. Kalau demikian kejadiannya, maka aku rasa persoalan ini tidak sederhana. Titik persoalan apa yang tidak sederhana kau adalah seseorang yang sudah hampir mati, kenapa Nona itu bersedia menyerahkan tubuhnya untukmu justru karena dia sudah hampir mati, maka aku baru bersedia menyerahkan tubuhku kepadanya jawab Lan Syokling cepat. Kenapa? Karena ia membutuhkan seorang keturunan untuk membalas dendam bagi kematiannya paras muka gadis berbaju merah itu segera berubah hebat, serunya tak tahan, jadi kau adalah Ong Bun Kim. Benar, apakah netu uang kematian berada di tanganmu? Mendengar pertanyaan tersebut paras muka Ong Bun Kim berubah hebat, sabutnya dengan dingin, Benar, apakah Nona datang kemari lantaran metu uang kematianku itu betul mencorong sinar tajam dari balik Mat Da Ong Bun Kim setelah mendengar kepengakuan tersebut, katanya, akan tetapi, metu uang kematian itu justru berada di sakuku si Nona berbaju merah itu segera tertawa dingin. Heeh titik heeh, heeh koma kau anggap aku tak bisa turun tangan untuk merampas metu uang kematian itu dari tanganmu kalau memang demikian, kenapa kau tidak mencoba untuk merampas sendiri metu uang kematian itu dari tanganku si Nona berbaju merah itu segera melompat ke udara lalu menerjang ke tubuh Ong Bun Kim. Sebelum si anak muda itu sempat menghindarkan dirinya, tahu-tahu ia merasa tubuhnya menjadi kaku dan jalan darahnya sudah kena ditotok secara telak. Tangannya lantas disambar ke depan, dan tubuh Ong Bun Kim sudah kena dicengkeram oleh gadis baju merah itu. Hei, mau apa kata Lan Syokling segera membentak gusar. Sebuah pukulan segera dilontarkan ke muka untuk membendung tibanya ancaman musuh. Dengan cepat si Nona berbaju merah itu mengebaskan tangan kirinya ke depan, mundur kau titik di bawah kebasan ringan dari si Nona berbaju merah itu, Lan Syokling tak mampu berdiri tegak dan secara beruntun mundur tujuh delapan langkah dengan terhuyung-huyung, nyaris tubuhnya jatuh tertelentang di atas tanah. Menggunakan kesempatan itulah si Nona berbaju merah itu melejit ke muka dan melon, pat keluar dari gua tersebut. Buru-buru Lan Syokling memburu ke iuar gua, tapi gerakan tubuh si Nona berbaju merah itu cepat seperti sambaran kilat, dalam sekali kelebatan saja tahu-tahu. Tubuhnya sudah berada puluhan kaki jauhnya dan posisi semula. Mendadak. Suara bentakan nyaring kembali berkumandang memecahkan kesunyian, sesosok bayangan hitam melompat keluar dari balik kegelapan dan menghadang jalan perginya. Karena merasa munculnya bayangan manusia lain, serta merta Nona berbaju merah itu menghentikan gerakan tubuhnya. Dengan biji matanya yang jeli ia menyapu sekejap sekeliling tempat itu, kemudian katanya dengan dingin.